Alhamdulillah Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin InsyaAllah pada pagi hari yang cerah ini, InsyaAllah kita akan melaksanakan pembelajaran PAI Apa itu singkatan PAI? Pelajaran Agama Islam Bukan pelajaran Apa coba? Pendidikan Agama Islam Betul galih ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti Jadi segala hal yang menyangkut tentang agama Islam khususnya dalam bidang pendidikan dan dalam ahlak atau budi pekerti dibahas di dalam buku ini Kita sudah mempelajari pelajaran PAI ini dari mulai kelas 1 ya Jadi mulai kelas 1 dan sekarang puncaknya PAI di tingkat sekolah dasar yaitu di kelas 6 seperti itu Banyak sekali rumpun pelajaran PAI yang membahas tentang pembahasan-pembahasan tentang agama Islam Tetapi untuk tingkat sekolah dasar ini di khususkan yaitu tentang pendidikan yang dasar-dasar serta sejarah-sejarah Seperti halnya hari ini kita akan membahas tentang kisah siroh Nah para nabi dan rasulnya Allah SWT Baik sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini Marilah bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi surah li sodri Wa yasirli amri Wahlul uqdatam Mil risani yafuhu qawli Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Birahmatika ya Arhamarrahimin Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan Dalam mencari ilmu Dalam memahami ilmu Karena jika Allah tidak menolong kita Kita akan berada dalam kesusahan Sulit paham akan pelajaran Apakah itu pernah kita alami? Pernah nggak Davin? Merasa susah belajar Ataupun susah paham Pernah nggak? Pernah ya? Pernah Semuanya pasti pernah merasakan Dan ketika kita merasa kesusahan Ketika kita merasa kesulitan Maka kita harus berdoa Kepada Allah SWT Dengan diiringi Dengan ikhtiar kita Untuk selanjutnya Belah Belajar Nah anak-anak yang suli dan suliha Alhamdulillah hari ini Telah hadir 50 orang ya Dari kelas 6A 6B dan 6C Yang mudah-mudahan semuanya Dalam keadaan sehat Ada pun yang sedang sakit Ataupun yang sedang kurang sehat Kita doakan Mudah-mudahan cepat diberikan Kesembuhan oleh Allah SWT Baik itu teman kita Keluarga kita Saudara kita Ataupun guru-guru kita Kita doakan Semoga selalu ada dalam Kesehatan Nah Coba sebelum Pak Yusuf mulai Diharafkan Untuk kameranya Semua dinyalakan ya Camnya di on Agar semuanya terlihat Seperti itu Jika ada yang ingin bertanya Nanti Pak Yusuf Diberi sesi Untuk kalian Bertanya Seperti itu Sebelumnya Pak Yusuf ingin Mengetahui Coba diangkat tangannya Kelas 6A Siapa aja Kelas 6A Ya Ines Terus Jagi Najla Gali Surya Terus Andra 6A itu Ya Diangkat tangannya Secara langsung ya Tidak Dengan emot Terus Siapa lagi 6A Wirya Ravariska Siapa lagi Alfadri Siapa lagi Ya baik Terima kasih Sekarang diangkat tangannya Kelas 6B Silahkan 6B diangkat tangannya Alia Terus Rafli Tadi 6A ya Udah Alia itu Natan Almira Adam Dimas 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 coba lihat Pak Yusuf Udah lama gak lihat Dimas nih Kameranya Agak kebawahin Dimas Oh iya Dimas ya Dimas belum pernah Bertemu Pak Yusuf ya Kelas 6 ini Baru online aja Terus Terus Azel ya Setelah itu Siapa lagi Amuhajir Nasyah Cantika Hazel Siapa lagi 6B nih Vivian Vivian Baik ya Terima kasih Diangkat tangannya Sekarang Kelas 6C Coba Siapa aja Yang sudah hadir 6C Davin 6C itu Terus Najla Arya Siapa lagi 6C Kuinza Kuinza Amira Firya Firya Jangan tangannya aja Nggak kelihatan Pak Yusuf Nah gitu ya Terus Rajan Aftar Semangat dong Aftar Jangan Lehoi gitu Melehoi Apa lagi nih Udah ya Ini masih ada Yang belum Silahkan diturunkan Kembali tangannya Masih ada Yang belum Nyala Kameranya Gaza Pariska Syafaira Riska Adelio Hafiz Zgasan Zidan Masih banyak ya Baik Nah-anak yang Soli dan soliha Silahkan semuanya Dibuka halaman 97 Kita akan mempelajari Tentang pelajaran 7 Yaitu Kisah Keteladanan Nabi Yunus Alayhi Salam Nabi Zakaria Alayhi Salam Dan Nabi Yahya Alayhi Salam Yang dimana Insya Allah Kesempatan hari ini Kita akan menjelaskan Pembahasan Nabi Yunus Saja ya Kalau semuanya Takutnya Nanti tidak cukup Waktunya Seperti itu Nah Seperti yang kita tahu Bahwa yang ditulis Di sini Adalah pembahasan Mengenai Siroh Nabi dan Nabi dan Rasul Seperti itu Nah Beriman Kepada Nabi dan Rasul Itu termasuk Kedalam rukun iman Nomor berapa Coba Siapa Nomor berapa Iman kepada Nabi Nomor dua Nomor empat pak Nomor tiga Eh nomor empat Empat Coba Diangkat tangannya Yang nomor satu Enggak Yang nomor dua Diangkat tangannya Nomor tiga Diangkat tangannya Yang nomor tiga Nomor empat Diangkat tangannya Nomor lima Nomor enam Ya Jawabannya Yang batul Adalah Nomor empat Ya Beriman Beriman Kepada Nabi dan Rasul Adalah Rukun iman Yang keempat Karena Rukun iman Yang pertama Yaitu iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iman Yang kedua Beriman Kepada Para Mala Malaikat Yang ketiga Beriman Kepada Kitab Suci Allah Ya Kitab Kitab Allah Yang keempat Iman Kepada Rasul Rasul Allah Yang kelima Iman Kepada Hari Kiamat Hari Kiamat Dan yang keenam Adalah Iman Kepada Kodari Baik Kita akan Membahas Di antara Rukun iman Yang keempat Yaitu Berikut Kepada Rasul Rasul Allah Subhanahu Wata'ala Coba Pak Yusuf Ingin Bersanya Ada Yang tahu Artinya Rasul Itu apa Rasul Rasul Allah Rasul Allah Rasul Maksud ata Ada Umat Umat Coba Diulangi Rasul Adalah Adalah Yang Iya 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 Betul Zagi Kayaknya Masih Ingat Pelajaran Kelas 4 Nah Pada Pelajaran Kelas 4 Itu disebutkan bahwa Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disebarkan kepada umat-umatnya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu tetapi untuk dirinya sendiri. Dan ada di antara yang termasuk ke dalam Nabi dan termasuk ke dalam Rasul. Jadi, namakanlah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah berapa? Berjumlah berapa? Berjumlah 25. Iya, betul ya. Berjumlah 20-25. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Nabi Yunus. Coba Nabi Yunus termasuk ke dalam Nabi dan Rasul yang keberapa? Tidak terlalu apa-apa. Hapal sih, tapi saya suka lupa-lupa. Nomor keberapa? Ayo. Nabi Yunus. Nomor keberapa? Ayo. Ayo loh, yang bisa Pak Yusuf tambah nilainya nih. Nabi Yunus nomor berapa? 21-21, Pak. 21-21, Pak. 20-21, Pak. Ah, masas. Siapa tadi? Coba diangkat tangannya yang 20. Natan. Terus siapa lagi nih yang 20? Nabi Yunus ya? Iya. Terus siapa lagi yang milih 20? Gajah ya? Terus yang 21? Yang 21 siapa? Natan. 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 21 siapa? Inis. Terus siapa lagi? Alia. Yang 22 ada? 22 ada? Baik ya, kita hitung. Yang ke-25 siapa? Nabi Muhammad. Terus yang ke-24? Nabi Isa. Yang ke-23? Yahya. Yahya. Yang ke-22? Jakaria. Jakaria. Yang ke-21? Rabi Yunus. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah Nabi dan Rasul nomor 21. Berarti itu ya, awas. Yang 20 kayaknya ngaco tadi ngitungnya. Apalagi yang gak milih. Takutnya Pak Yusuf gak hafal. Kalau gak hafal, dosa ya. Karena harus tahu, wajib. Nama 25 Nabi dan Rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, jadi Nabi Yunus adalah Nabi dan Rasul yang ke-20, 21. Seperti itu. Dan Nabi Yunus ini mempunyai keturunan Nabi dan Rasul juga ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana mengenal Nabi Yunus alaihi wa sallam. Di sini dituliskan, Nabi Yunus alaihi wa sallam adalah putra mata. Nah, Nabi Yunus adalah keturunan Bunyamin bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Yunus adalah seorang yang sesuatu. Nah, jadi Nabi Yunus itu adalah keturunan para Nabi dan Rasul juga ya. Dari mulai keturunannya Nabi Ibrahim. Setelah itu, nah Nabi Ibrahim. Nah, tetapi kan Nabi Ibrahim itu punya anak dua ya. Punya anak dua yang menjadi Nabi siapa coba? Yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ishaq. Nah, dari Nabi Ishaq, siapa? Mempunyai anak lagi, yaitu Nabi Ya'kub. Nah, Nabi Ya'kub. Sementara, Nabi Ya'kub itu mempunyai anak lagi banyak. Nah, diantaranya adalah Bunyamin. Bunyamin itu kakaknya Nabi Yusuf atau adeknya Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Kakaknya Nabi Yusuf? Hah? Kakaknya Nabi Yusuf? Pak adeknya. Kakanya Nabi yuk? Kakaknya. Kakaknya. Kakak Pak Ade. Kakak Pak. Kakak. Kakak ya. PR ya. Nanti dicari. Coba nah dari bunyamin ini keturunannya sampai lah kepada mata dan mempunyai anak yaitu Nabi Yunus. Seperti itu ya. Jadi Nabi Yunus masih keturunan orang-orang yang soleh. Seperti itu. Dan kita pun biasanya nih biasanya kita jika memang kakek kita apalagi ayah ibu kita ya. Ayah ibu kita termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Nah biasanya kita pun sebagai anak cucunya akan menjadi soleh seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya ada yang ayah ibunya baik soleh tetapi anaknya membangkang. Anaknya zolim, anaknya jahat. Ada yang kakeknya soleh, anaknya jahat. Terus cucunya baik seperti itu. Ada ya seperti itu. Makanya kita bisa melihat bagaimana misalkan Nabi Nuh. Nah ayahnya itu seorang Nabi dan rosu juga. Tetapi anaknya tidak soleh. Malahan dia itu membangkang sombong. Siapa coba anaknya Nabi Nuh? Ada yang tahu anaknya Nabi Nuh siapa? Boleh kan Pak laki-laki sama laki-laki. Siapa namanya? Lupa. Lupa ya. Anaknya Nabi Nuh adalah Kanan. Yang dimana Kanan itu dia tidak mau naik ke dalam perahu. Karena kesombongannya badannya yang begitu tinggi. Jadi ah banjir mah bisa dia lewati. Tapi pada akhirnya karena dengan kesombongannya Allah tetap memberikan azab kepada Kanan. Kanan sampai Kanan itu penggelam oleh banjir yang sangat besar. Sangat dahsyat sekali. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yunus ya. Kita kembali lagi kepada Nabi Yunus. Yang dimana Nabi Yunus diutus oleh Allah kepada kaum. Siapa nama kaumnya? Penduduk. Ni-Ninawa ya. Nah Ninawa yang selalu ingkar terhadap Karunia. Dan kaum Ninawa ini penyembah para berhala. Yang dimana berhala itu adalah bentuknya patung-patung. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu dia diberikan daerah yang sangat subur dan makmur. Tetapi kaum Ni-Ninawa itu tidak menyembah Allah. Melainkan menyembah berberhala atau patung seperti itu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Yunus menjadi Rasul ketika berusia berapa tahun? Tiga puluh. Iya betul. Ketika Nabi Yunus menginjak angka tiga puluh tahun diangkatlah oleh Allah. Beliau itu menjadi Nabi dan Rasul untuk mengingatkan ataupun mengajak kepada kaum Ni-Ninawa agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Bahwa Tuhan yang paling benar adalah Allah. Bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Janganlah kalian mengenyukutukan Allah. Janganlah kalian menyembah selain Allah. Tetapi ajakan Nabi Yunus dihiraukan oleh kaumnya. Diacuhkan oleh kaumnya. Bahkan Nabi Yunus pun sempat berkata. Jika kalian tidak mau menyembah Allah maka akan ada azab yang akan menimpa kalian. Tetap saja mereka tidak percaya. Mereka tetap kapir dan berhakak seperti itu. Nah sampailah kepada Allah memerintahkan. Sebelum Allah memerintahkan di halaman 98 dibuka. Nah karena kaum Nabi Yunus tidak mau diajak untuk menyembah Allah. Nabi Yunus lah disana merasa putus asa. Dan Nabi Yunus pada saat itu dia meninggalkan kaumnya. Tanpa belum ada firman ataupun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yunus dia tiba-tiba pergi. Tiba-tiba pergi meninggalkan kaumnya. Sementara kepergian Nabi Yunus itu belum disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya kenapa? Nabi Yunus ketika itu menaiki sebuah perahu. Nah ketika menaiki sebuah perahu terjadilah badai laut yang sangat kencang, yang sangat dasyat. Yang pada akhirnya Nabi Yunus dilemparkan oleh teman-temannya ke laut. Seperti itu. Dan setelah Nabi Yunus dilemparkan ke laut, pada saat itu Nabi Yunus pun dimakan oleh ikan paus. Iya, dimakan oleh ikan paus. Yang dimana Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus itu adalah sebagai peringat, sebagai peringatan. Akan kenapa Nabi Yunus tadi meninggalkan kaumnya. Dan setelah itu Nabi Yunus hidup di dalam ikan paus. Masih hidup ya Nabi Yunus itu. Nah ketika berada di dalam ikan paus, Nabi Yunus pun merasa menyesal. Dan pada saat itu Nabi Yunus bertaubat, meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya ketika seorang manusia bersungguh-sungguh untuk bertaubat, meminta maaf, ampunan kepada Allah, maka Allah pun akan mengampu-mengampuni. Begitupun kita mau dosa sebesar apapun, pasti Allah ampuni. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berbuat syirik ataupun yang mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya ketika kepergian Nabi Yunus, kaum Nabi Yunus yang tadi, mereka diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus itu benar. Dan mereka pun mencari Nabi Yunus. Nah pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Nabi Yunus dan mereka pun bertobat. Kaum Nabi Yunus akhirnya ingin masuk ke dalam agama Islam. Dan kaum Nabi Yunus akhirnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya masyarakat Ninawa pun bergembira. Nah setelah bersama-sama kembali dengan kaum Nabi Yunus itu sendiri. Seperti itu. Nah ini adalah cerita secara singkat ya. Cerita singkat tentang Nabi Yunus. Banyak sekali hal-hal yang dialami oleh Nabi Yunus. Mungkin nanti bisa kita ceritakan di lain waktu. Ataupun nanti kalian semuanya membaca ya. Baik itu di dalam buku ataupun di Google. Bagaimana kisah Nabi Yunus. Yang paling seru itu filmnya. Nah coba kalian nanti tonton filmnya. Baik itu yang berbentuk kartun. Ataupun yang berbentuk film secara manusia ya. Silahkan di Youtube nanti ada. Itu kisah tentang Nabi Yunus. Jadi intinya Nabi yang pernah dimakan oleh ikan paus adalah Nabi Yunus. Dan karena Allah memberikan mu'zizat kepada Nabi Yunus. Yang akhirnya Nabi Yunus pun selamat. Bisa keluar kembali dari perut, ikan, ikan paus. Seperti itu ya. Nah intinya seperti itu. Nanti untuk Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kita jelaskan kembali pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya. Baik. Anak-anak yang sholih dan sholihah. Silahkan nanti kalian boleh diisi ya. Soal latihan pelajaran tujuhnya. Halaman 108 sampai 109 bagian B saja dulu. Seperti itu. Nanti diperiksanya di sekolah. Tetapi boleh difotokan dulu ke dalam grup WhatsApp ya. Seperti itu. Silahkan diisi. Halaman 108 diisi ya. Bagian A sampai bagian B. Baik. Anak-anak yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silahkan nanti kalian baca kembali. Mudah-mudahan apa yang Pak Yusuf jelaskan. Ini menjadi pengetahuan untuk kalian ya. Sebagai pengetahuan dasar. Yang untuk lebih luasnya lagi. Silahkan nanti dibaca kembali tentang kisah Nabi Yunus. Ataupun ditonton filmnya. Seperti itu. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini. Dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alami. Dan doa ke paratul majlis. Subhanaka Allahumma. Wabihamdika. Ashadu Allah ilaha ila anta. Astagfiruka wa'atu bu'ilai. Terima kasih. Itu yang bisa Pak Yusuf jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan Pak Yusuf juga minta doanya ya. Nah minta doanya. Semoga Pak Yusuf disehatkan. Semoga Pak Yusuf dimudahkan dalam segala urusannya ya. Nah yang paling khususnya. Insya Allah sebentar lagi. Istri Pak Yusuf akan melahirkan. Doakan oleh kalian. Mudah-mudahan bisa lancar dan selamat ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Wabila itaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan kameranya ya. Nanti hasil zoom ini Pak Yusuf upload di Youtube SD Amalia ya. Seperti itu. Makanya dinyalakan nih kelihatan. Mana yang tadi nggak dinyalain. Mana yang zoomnya agak main-main. Mana yang fokus benar-benar ya. Seperti itu. Nanti Pak Yusuf upload ya. Baik. Silahkan dikerjakan tugasnya. Demikian. Terima kasih ya. Pak Yusuf tutup zoomnya. Terima kasih. Terima kasih.